Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Shalom Dhamma Budaya Salam Sejahtera bagi kita semua Perkenalkan nama saya Diyah Putri Budi Utami Mahasiswa Stika Swiramedika Bali Pada kesempatan yang berharga ini Senang rasanya Saya dapat mengikuti lomba speech contest Yang diadakan oleh Asosiasi Institusi Pendidikan Nurse Indonesia Saya merasa sangat bersyukur dan berterima kasih Atas kesempatan yang diberikan kepada saya Untuk menyampaikan topik yang sangat penting dan relevan Dalam kehidupan kita sehari-hari Yaitu perilaku hidup sehat di masyarakat Pada kesempatan ini Saya akan menyampaikan tentang bagaimana Kita bisa menerapkan perilaku hidup sehat Di dalam kehidupan sehari-hari Dan bagaimana hal tersebut Dapat membawa perubahan yang positif Bagi diri kita sendiri Serta masyarakat sekitar Kesehatan adalah anugerah yang sangat berharga Tanpa kesehatan Segala pencapaian dan kebahagiaan Akan terasa kurang lengkap Di tengah gaya hidup modern yang serba cepat dan instan Kita seringkali mengabaikan pentingnya menjaga kesehatan Oleh karena itu Pada kesempatan ini Saya ingin mengajak kita semua untuk lebih peduli Dan menerapkan perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari Pertama Mari kita mulai dengan pola makan yang sehat dan seimbang Makanan adalah sumber energi utama bagi tubuh kita Apa yang kita makan akan mempengaruhi kesehatan kita secara keseluruhan Konsumsilah makanan yang kaya akan nutrisi Seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan protein Hindarilah makanan yang tinggi lemak jenuh, gula, dan garam Pola makan yang sehat Tidak hanya membantu menjaga berat badan ideal Tetapi juga mengurangi risiko penyakit kronis Seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung Kita juga harus memperhatikan porsi makan dan jadwal makan yang teratur Kedua, dengan aktif bergerak dan berolah raga secara teratur Aktivitas fisik sangat penting untuk menjaga kebugaran tubuh Kita tidak perlu menjadi atlet profesional untuk bisa berolah raga Cukup dengan berjalan kaki, bersepeda, atau melakukan aktivitas rumah tangga yang membuat kita bergerak Olah raga tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan fisik Tetapi juga kesehatan mental kita Melalui olah raga, tubuh kita akan menghasilkan endorfin yang membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati Ketiga, istirahat yang cukup dan tidur yang berkualitas Keempat, mengelola stres dengan baik Stres adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa dihindari Namun kita bisa mengelolanya dengan baik agar tidak berdampak negatif pada kesehatan kita Temukan cara-cara yang efektif untuk mengurangi stres Seperti meditasi, yoga, atau melakukan hobi yang kita sukai Jangan ragu untuk berbicara dengan orang terdekat atau profesional jika kita merasa kewalahan dengan stres Menerapkan perilaku hidup sehat memang tidak selalu mudah Dibutuhkan komitmen dan kesadaran yang tinggi dari kita semua Namun percayalah bahwa setiap usaha yang kita lakukan untuk hidup sehat Akan membawa manfaat yang besar bagi diri kita sendiri dan masyarakat sekitar kita Kita semua memiliki perang penting dalam menciptakan masyarakat yang sehat Mulailah dari diri sendiri Kemudian tularkan perilaku hidup sehat kepada keluarga, teman, dan lingkungan sekitar kita Marilah kita berkomitmen untuk mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik Jaga kesehatan tubuh dan pikiran kita Dan ingatlah selalu bahwa sehat itu mahal Lebih baik mencegah daripada mengobati Saya yakin dengan semangat dan kesadaran bersama Kita dapat mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan lebih baik Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan Untuk menjalani hidup dengan penuh semangat dan kebahagiaan Saya, Dia Putri Budi Utami, mohon undur diri Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh